Intro Dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Pertemuan bilateral atau antar negara memang menjadi agenda rutin yang berulang baik kepala negara, menteri maupun pihak-pihak lain yang mewakili pemerintah. Yang kita lihat selalu wajah-wajah bersahabat dan prosesi-prosesi resmi yang berjalan dengan begitu mulusnya hingga akhirnya kunjungan berakhir dan tamu pun kembali ke negara. Benarkah semudah itu? Tentu saja tidak. Di balik pertemuan tingkat tinggi seperti ini, tentu saja perencanaan di balik layarnya dipersiapkan dengan sangat matang. Seperti yang berlangsung baru-baru ini dalam kunjungan Presiden Singapura ke Indonesia. Di depan layar semua berjalan mulus. Tapi di balik layar tak terhitung berapa banyak hal yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari dari yang terkait protokol air seperti pengaturan pasukan, alur agenda acara, dan pengaturan posisi duduk, hingga hal-hal substansif seperti persiapan isi perjanjian yang akan ditandatangani. Semuanya untuk menjamin pertemuan berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Lalu bagaimana pula persiapannya kalau justru Presiden kita yang melakukan kunjungan ke negara lain? Sampai Diplomat kali ini akan masuk ke balik layar kerja berbagai pihak dalam mempersiapkan sebuah kunjungan resmi ke negaraan Presiden. Kita berada di Canberra, ibu kota Australia, hanya beberapa hari sebelum kedatangan Presiden dalam kunjungan resminya ke Australia. Kita akan melihat bagaimana para diplomat kita bekerja untuk mempersiapkan kedatangan Presiden ini. Seperti layaknya setiap perhelatan, semua dimulai dari rapat perencanaan. Rapat untuk merencanakan kunjungan Presiden ke Australia sebenarnya sudah dimulai di KBR Ikanbera sejak Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengundang Presiden untuk kunjungan ke negaraan hampir setahun sebelumnya. Yang dibahas mulai dari agenda acara per acara, rencana lokasi, menu makanan, hingga substansi pertemuan-pertemuan yang akan dijalani oleh Presiden dan rombongannya. Salah satu yang paling bertanggung jawab dalam kunjungan Presiden tentu saja Duta Besar Republik Indonesia di negara tersebut yang tidak hanya bertugas untuk memfinalisasi setiap detil dari kunjungan, tapi juga bertugas untuk memastikan seluruh kesepakatan yang ditanda tangani Presiden dalam kunjungan ini dijalankan. Di selasalah kesibukan persiapan kedatangan Presiden ke Kanbera Australia, saya berhasil menarik salah satu pihak yang pastinya paling disibukan untuk mempersiapkan kedatangan Pak Presiden, yaitu Duta Besar kita di Australia, Pak Kristian Trulgao. Pak Dubas, apa kabar? Apa kabar, mas Tim. Terima kasih sudah menerima kami di Kanbera. Dan saya senang sekali kita tidak wajar di dalam, kita ngobrol di luar dengan pemandangan danau yang indah, saya yakin ini mungkin salah satu spot favorit kali. Salah satu spot favorit, bukan saja buat orang Indonesia yang ada di sini, tapi orang Australia pun sangat sedang berada di tempat ini. Saya bisa paham, indah sekali soalnya. Nah, Pak Dubas, saya mau tanya terkait dengan kunjungan Presiden, rencana kunjungan Presiden. Pada saat Presiden merencanakan kunjungan ke Australia, mungkin Duta Besar, ini dugaan saya sebagai orang awam, Duta Besarlah orang yang pertama akan diberitahu. Nah, mungkin boleh diceritakan tuh, Pak Dubas, pada saat Anda mengetahui akan ada kunjungan resmi ke negaraan, Pak Jokowi, ke Australia, apa yang pertama harus dilakukan seorang Duta Besar? Apa yang akan dilakukan? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ketika pemerintah Australia menjampaikan undangan seharusnya kepada Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan ke negaraan ke Australia sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia. Saya sangat senang sekali, karena ini menandakan dan mengkonfirmasikan hubungan yang baik antara Indonesia dan Australia dan juga kemitraan strategis yang saat ini terjalin dengan baik antara Indonesia dan Australia. Jadi, itu reaksi pertama saya. Kemudian, tentunya ini kita komunikasikan ke Jakarta dan setelah Jakarta menanggapi secara positif kunjungan tersebut dan setelah kemudian bisa disepakati waktu kunjungan ke negaraan Bapak Presiden ke Australia, kemudian kita mulai membicarakan hal-hal teknis yang terkait dengan kunjungan tersebut. Oke, jadi hal pertama justru, karena undangannya dari Australia, kapan Presiden Indonesia bisa berkunjung ke Australia? Itu dulu yang berbicarakan, Pak. Betul. Yang terlibat di sini siapa, Pak? Tentunya kita mengkomunikasikan ini langsung ke Jakarta yang paling terkait tentunya Kemlu melalui Direkturat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pak Dirjen yang juga kebetulan selaku Kepala Protokol Negara. Beliau melakukan konsultasi dengan Menlu, kemudian juga dengan Bapak Presiden untuk dapat menetapkan tanggal yang memang kiranya konfinyen bagi pemerintah Australia maupun bagi Bapak Presiden. Dari situlah baru disepakati tanggal berapa. Dan pengaturannya baru dimulai di situlah. Nah, kalau ada dua hal lah kalau dugaan saya begitu. Satu, pengaturan seperti Bapak bilang tadi, jadwal dan lain-lain, protokol dan lain-lain. Yang kedua pasti substansi kan, Pak? Substansi dari apa yang akan dibawa lah oleh Pak Presiden pada saat lalu kunjungan ke Australia. Nah, perbincangannya itu bagaimana, Pak? Berjalan paralel kah? Atau memang ada substansi yang lebih dahulu dibicarakan? Sebetulnya semuanya berjalan paralel. Karena kita ingin memastikan betul bahwa kunjungan Bapak Presiden bisa nyaman, bisa aman, dan bisa memberikan kemanfaatan. Bagi pertama, penguatan hubungan bilateral di antara Indonesia dan Australia dan memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara kita. Terkait aman dan nyaman ini tentunya kita harus berbicara secara detail mengenai masalah administrasi, keprotokoleran. Aman, it's aman. Kita harus berbicara dengan pihak Australia terkait bagaimana pengaturan keamanan untuk suatu kunjungan seorang kepala negara. Terkait substansi ini memang kita melakukan konsultasi yang sangat intensif dengan pihak Australia, dengan Jakarta, tentunya yang menangani substansi ini. Bapak Presiden dalam beberapa arahannya kepada Kementerian Ruan Negeri, kepada para diplomat selantiasa menyampaikan bahwa diplomasi ekonomi saat ini menjadi paling tidak 80% dalam pelaksanaan politik keamanan negeri kita. Oleh karena itulah, kita juga memfokuskan aspek ekonomi ini sebagai salah satu deliverable kunjungan Bapak Presiden. Dan salah satunya, sebagaimana kita pahami, saat ini Indonesia dan Australia telah menandatangani suatu perjanjian kerjasama ekonomi yang sangat komprehensif. yang sangat penting dan kita yakini akan dapat memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, baik di Indonesia maupun di Australia. Dan sebagaimana kita pahami, karena begitu pentingnya perjanjian ini, ada kabar mengemerdekan juga dari Jakarta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut. Oke, ini kabar bahagia untuk luta besar di Australia tentu saja, karena ini makin mempererat lagi hubungan kerjasama kita dengan Australia. Kalau waktu kunjungan, kalau kita tahu pada saat ini kan Australia sendiri sedang mengalami musibah kebakaran hutan dan lain-lain gitu. Ini memberi arti khusus tidak pada kunjungan? Saya kira iya, ada istilah friends in need, as friends in need. Saya kira ini juga wujud solidaritas bangsa Indonesia yang dimanifestasikan dalam kunjungan Bapak Kenegaraan, Bapak Presiden Australia. Dan sebagaimana kita ketahui, kunjungan Bapak Presiden ini juga dilaksanakan di tengah-tengah di gelarnya. Kontingen dari TNI kita yang telah datang beberapa hari yang lalu untuk membantu mitra mereka di Australia dalam menangani musibah kebakaran. Oke, jadi itu momen sedang ada peristiwa apa dan lain-lain dia juga turut memberi kesan atau arti yang khusus dalam kunjungan seorang presiden atau tokoh negara ke sebuah negara. Jadi semoga lancar Pak Duta Besar, terima kasih banyak atas waktunya kami mohon izin juga untuk tetap berada di balik layar untuk melihat persiapan-persiapan yang saya lihat tidak ada berhentinya rapatnya Pak Duta Besar. Silahkan, kita ingin memastikan bahwa sekali lagi kunjungan ini aman, nyaman, dan juga nantinya memberikan kemanfaatan yang besar tidak hanya dalam konteks penguatan hubungan bilateral kedua negara tapi memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Terima kasih banyak Pak Duta Besar Indonesia untuk Australia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saya sempat mengikuti Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu Bapak Kristiarto Legowo dalam inspeksi menjelang kedatangan presiden. Agenda hari ini memastikan kesiapan hotel yang akan digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menginap dan melangsungkan sejumlah rapat penting. Jadi, apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh sebuah hotel untuk bisa dipercaya menjadi lokasi menginap seorang pemimpin negara? Ini hotel yang akan dipergunakan oleh Pak Jokowi. Tapi, apa yang saya ingin bertanya kepada Anda adalah, adakah Anda biasanya mengambil visitan presiden dan pemerintah di hotel ini? Ya, kami mengambil. Berapa banyak? Berapa kali di sepanjang tahun. Sepanjang tahun? Ya, mungkin dari 5 hingga 10 hingga. Wow, per tahun? Ya, per tahun. What's so special about your hotel? It looks nice, I could say that, but why is it, I could say one of the favourites if you get about 10 a year. It is, I think it's been, it's been a long time. We have a long history. It was the first five-star hotel to open in Canberra, and we have a long history. How hard of work is it when a state leader comes to visit and sleep in your hotel? It's long hours. Okay. I guess as opposed to hard work. So, we, our team have done it many, many times, and so we know what to expect for the most part, and we know that there are times that we have to be here for a long time during the day just to make sure everyone is fine, from the main president down to whoever is driving cars for the embassy or is, you know, everything from meals and coffees. What kind of requests have you received? It can be anything from the temperature of the room, what it should be set at, to a firmer bed, to the favourite fruits to be available in the room, to, we need to change the windows. Change the windows? Yes. They're not, you know, they're not clear enough? They're not dark enough? Or what was that? Oh, I think it was the sound. Sound? No, not soundproof enough. The guest was a light sleeper. Oh, I see. They wanted to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Jadi ini ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan KBRI Kanbera. Benar ya, ibu ya? Dan hari ini karena ada kunjungan Pak Jokowi beserta rombongan, ibu-ibu disini bertugas menyiapkan apa, bu? Snack makanan. Hempers. Hempers. Jadi ini untuk dibawa atau untuk dinikmati selama mereka ada di Kanbera atau gimana? Untuk dinikmati beliau di Kanbera. Oke, jadi dari baru tiba ya? Iya, dari baru tiba, iya Kami menyiapkan Hempers-hempers Untuk di Mobil Oh, jadi Di mobil dinas, untuk dimakan Apa aja Bu yang disiapin? Ini yang lagi disiapin ya? Iya, lagi disiapin Ini untuk di kamar Kok beda ini? Pak Presiden Hempers-nya beda Hempers Presiden sama Menteri beda? Sama Menteri, sama Ini kalau di kendaraan beda Oh, jadi ini untuk di kamar Iya Kalau yang ini untuk di kendaraan Semuanya dapat satu Kalau ini apa nih? Ini untuk peyek, nanti peyeknya dimasukkan ke sini Siapa yang goreng ini peyeknya? Ini Ibu Yanni Mana Ibu Yanni? Ibu Yanni Berarti Ibu yang peyeknya paling enak ya? Ini memang khusus Untuk Bapak Presiden Karena beliau kesukaannya Sudahnya peyek? Bu, boleh coba? Boleh, silahkan Boleh? Boleh Pak Jokowi mohon izin Sebelum Pak Jokowi makan Saya uji dulu Pak Kalau nggak enak Saya minta ganti Pak Saya dimarahin Ibu yang bikin Nanti kalau nggak enak Hmm, peyeknya Pak Presiden Hmm, sekilo berapa Bu? Jadi dalam event kendaraan sebesar ini Siapa yang menjadi ketua panitia? Dan apa yang dilakukan Kalau tiba-tiba ada perubahan Yang dilakukan secara mendadak? Tetap di Sahabat Diplomat Start lagi